Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Ita Widianingsi membuka persidangan perdana atas kasus dugaan pemalsuan dokumen otentik berupa buku nikah palsu selasa siang dengan terdakwa Nur Lairida. Dalam sidang yang digelar secara daring, terdakwa berada di lapas pemasyarakatan perempuan Martapura. Persidangan perdana mendengarkan pembacaan dakwaan dari Caksa Penutut Umum Kejari Banjar Joko CS yang menjerat terdakwa dengan pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat otentik. Sementara kuasa hukum terdakwa Rani Esha menyatakan siap memberikan eksepsi atau jawaban atas dakwaan JPU sebari mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim karena terdakwa sakit takitan dan harus mengurus ibunya yang sudah tua. Terdakwa Rani Esha menyatakan bahwa buku nikah yang digunakan kepada klien kami, donor Lairida. Sidang hari ini pembacaan dakwaan dan tadi ada tiga lembar dakwaan yang dibuat Jaksa Penutut Umum Kejari Banjar Joko. Bagi kami tidak masalah dan ke depan kami akan menyampaikan tanggapan karena perkara ini kan memang menurut kami sangat perlu untuk untuk membuka fakta-fakta yang sebenarnya. Karena pembuat surat ini bukan klien kami, pembuatnya sudah meninggal dunia. Klien kami tidak mengetahui surat itu asli atau tidak. Dalam sidang, JPU sempat merinci kronologi dugaan pemalsuan yang diduga turut digunakan untuk beberapa perbuatan melanggar hukum hingga terungkap saat terdakwa coba mengajukan permohonan ahli waris kepengadilan agama Martapura pada 2021 silam.